Intro Tapi anak sendiri gak kurus Bagaimana sih, bagaimana Abah harus ngomong sama Umi Ketikannya mampu abdu Abah Tadi tuh Asmar pergi ke masjid ketemu Umi Tapi cuman sebentar Abis itu, abis itu dia kabur lagi Terus kenapa dibiarkan Harusnya Umi tangkep Begitu dia mau kabur, tangkap, jagap Nah Kenapa Umi tuh Aduh Kayaknya memang Umi Umi tuh Abah 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 Mender! Mana sih? Susah lah tuh. Selamat sore. Iya, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih. Nyari siapa ya, Pak? Apa benar ini kediaman saudari Asma? Iya, benar, Pak. Ada apa ya? Bapak nyari anak saya. Benar. Apa bisa kami bertemu dengan saudari Asma sekarang? Pak, Asma itu belum pulang-pulang, Pak. Pertama sebetulnya ada apa ya? Dia diduga terlibat kasus di sebuah villa di puncak. Dan terakhir, dia juga terlibat seperampokan di sebuah parkiran bank. Ya Allah, apa yang terjadi sama T. Asma? Pulang aja di sebelum keluarga. Cari aja, Pak. Yang jelas dia gak pulang. Cari aja. Kalau Bapak ketemu dia, tangkep. Saya udah gak mau ngurusin. Terserah Bapak deh. Baiklah. Pak, jangan, Pak. Jangan sakiti anak saya, Pak. Dia pasti terpengaruh sama temen-temennya. Asma punya anak yang baik. Enggak, 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 enggak. Anak baik apa? Kerjaannya begitu juga bikin malu keluarga. Maaboklah. Sekarang ada lagi persoalan lainlah. Cari, tangkep aja, Pak. Tangkep, penjarain. Udah deh. Saya gak mau ngurusin. Udah. Bawa deh. Baiklah. Kami minta kerjasamanya. Jika nanti Asma pulang, Tolong bawa kantor polisi untuk menyarankan diri. Dengan begitu akan memberingan hukumannya. Baik, Pak. Kalau begitu kami permisi. Iya. Kami berpaksa. Baik. Tidak. Tidak. Saya Halo Assalamualaikum A Waalaikumsalam Ya Hana kenapa? Ada polisi nyari T.A.S.M.A Katanya T.A.S.M.A Terus ngerampok di A.T.M.A Ya Allah Asma itu kenapa sih gak kapok-kapok Kemarin mah ngebok Sekarang malah jadi kriminal Terus gimana Hana sekarang? Tapi Hana Hana mohon banget sama A Jangan marahin T.A.S.M.A ya Dia pasti lagi ketakutan banget Dikejar-kejar polisi Ya A A harus janji A harus Temuin T.A.S.M.A ya Iya-iya Hana A juga ngerti kok T.A.S.M.A itu pasti cuman ikut-ikutan Yaudah A janji A akan cari T.A.S.M.A ya Makasih ya A Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Asma 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 Gak diangkat Asma pasti sekarang lagi ketakutan karena dicari dengan polisi Mungkin Asma sekarang lagi sembunyi di rumah Fahnya atau gak sekarang Ki 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 Ya Biasa Ada urusan di luar Titik kafe ya Oh ada apa-apa telfon Oh iya Siap pak Yuk Amin Apa kau sedari Asma pernah kemarin Gak ada sih pak Gak ada sih pak Asma belum datang ke rumah saya Kamu gak bohong Enggak kok pak Aduh Aduh Gua gak bisa numpang di rumah Fahnya lagi Ternyata polisinya nyariin juga kesini Pak itu Asma pak Weh jangan kabur Asma Asma jalan kabur Gua tau kalau lu gak salah Ih Mas aku malah kabur sih Asma Ayo cepetan Ayo cepetan Ayo cepetan Ayo cepetan Bisa kabur lagi Pakai ada yang nolongin lagi Belum puas kamu Belum puas Iya Lihat A Kamu belum puas nyusain Umi Kamu bikin Dirinya bagaimana Asma di jebang Sama orang Gak usah alasan Asma kamu tuh udah gede Kamu harusnya bisa bedain Mana yang baik Mana yang buruk Sekarang kamu harus belajar Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatan kamu Jangan nyari kami hitam Kamu ngerti Aku harusnya percaya dong Sama Asma Asma beneran di jebak Sama orang yang namanya Vino Jadi gini Waktu malam-malam di villa Itu Vino berantem sama geng Vino punya geng kak Terus Gengnya Vino tuh berantem sama geng saingannya Terus Vanya Sekar sama Asma tuh lagi di dalam villa Pas kita keluar Pas kita keluar itu orang udah di Tidak ada orang lagi Terus Asma pegang pisaunya Terus sidik jari Asma tuh ada di pisau itu Terus Vino tau Kalau Asma pegang pisau itu Terus Vino Vino jadi meras Asma dan minta uang 50 juta Terus bantuin dia jadi ngerampok Kamu ikutin semuanya Kamu turutin dia Iya Karena Asma takut Asma dimasukin ke penjara Kamu tuh gak belajar-belajar Asma Cari temen yang baik Orang kayak gitu kok ditemenin Terus sekarang gimana kamu apa Maafin Asma Maafin Asma Maafin Asma Maafin Asma A'a pasti tolongin kamu Sekarang kamu disini aja Jangan kemana-mana Ngerti? Kamunya fotonya Vino Iya Oke Kita foto-foto di tempat Oke A'anya Sekar Makasih yang mau dateng A'a emang butuh bantuan kalian Buat ngebuktiin kalau Asma itu emang dicebak sang Vino Iya A' dengan senang Sampai jumpa Sampai jumpa